Puluhan anak-anak nampak antusias ikuti lomba balap sepeda pushbike atau sepeda tanpa pedal. Nah, meski sejumlah rintangan menghadang, para peserta nampak semangat memacu sepedanya hingga garis finis. Satu, dua, tiga, ya! Semangat para bocah dalam memacu sepeda tanpa pedal atau pushbike terlihat jelas di lapangan Yacht Center Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Para pesertanya adalah anak berusia lima tahun. Sebelum mulai lomba, peserta diminta untuk pemanasan sekaligus mengenal medan dan rintangan yang akan dihadapi. Tak lupa alat pengaman seperti helm, baju lengan panjang, sepatu, hingga sarung tangan wajib mereka kenakan. Meski kerap agak kedodoran ya di tubuh mereka. Lomba pushbike yang digelar kali ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori usia lima tahun dengan panjang lintasan 60 meter, serta di bawah tiga tahun dengan lintasan sepanjang 30 meter. Kategori usia lima tahun dengan panjang lintasan 60 meter. Meski napak santai, yang justru heboh adalah para orang tua. Tak kenal lelah mereka memberi semangat anak-anak mereka. Untuk melatih mentalnya dia ikut ajang pushbike ini. Oke, persiap oleh teman-teman yang akan melakukan di seri mental untuk segera menuju ke selanjutnya kalian. Buat, kalau untuk ajang itu nyalinya ada. Jadi dia ikut, jadi dia mau, dia mau ke balapannya. Kalau dia kan udah beberapa kali main. Oke, kami panggil grup satu, boys and girls. Biasa sih, kita ingat, supaya kejantung yang berkawan. Enggak lama banget. BMA ini salah satunya. Oleh kapan Pak suka BMA ini anaknya? Dari dua tahun yang lalu. Dua tahun? Kenal dari mana Pak? Dari teman-teman. Dari teman-teman? Selain melatih keseimbangan anak, ajang kali ini juga bertujuan melatih anak untuk berkompetisi. Bagaimana melatih anak untuk berkompetisi satu, yang kedua, belajar untuk memberi pelajaran pada anak untuk menjaga keseimbangan di sepeda. Dari sini kita muncul bukit-bubit baru di dunia sepeda di Indonesia sehingga nanti kelah bisa menjadi pelapis ke balap-balap nasional Indonesia. Balap sepeda pushbike ini adalah rangkaian dari kejuraan BMX putaran pertama DCC Trail yang diikuti peserta dari berbagai umur dan daerah di Indonesia. Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.